Hai, welcome back di wisdom and invest. Hari ini saham yang akan dibahas adalah ke 10 saham ini dan saya akan bahas secara berurutan. Nah, seperti biasa saham-saham ini adalah pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stok pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikut belajar. Dan join telegram wisdom and invest untuk request saham-saham lainnya. Nah, mari kita masuk ke analisanya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari wisdom and invest, jadi bisa diakses dari HP, dari laptop maupun komputer. Cukup masuk ke telegram dan ketikan slash win e-card. Lalu chart ini akan keluar dan kita bisa langsung analisa. Nah, sinyal segitiga hijau itu adalah sinyal untuk entry, kalau yang segitiga merah itu adalah sinyal untuk exit atau sell ya. Lalu kalau garis yang di sini adalah garis wind atau wind line. Fungsinya garis ini bisa digunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Angkanya ada di sebelah kanan, jadi kalau garisnya berwarna ungu, maka dia akan berwarna ungu juga yang di kanan. Kalau dia berwarna biru garisnya, maka dia akan berwarna biru juga. Dan angkanya ada di situ ya, di sebelah kanan sini juga ada keterangannya di sebelah kiri. Nah, lalu kalau garis yang di sini adalah MA200. Yang di sini adalah volume, kalau yang kotak-kotak merah hijau itu adalah indikator piksel. Dan yang paling bawah adalah indikator momentum. Kondisinya untuk si e-card ini, yang perlu kita perhatikan adalah total transaksinya ya. Total transaksinya itu hanya Rp220 juta. Rp220 juta artinya dia tidak liquid. Tidak liquid. Nah, untuk teman-teman saya tidak menyarankan untuk trading di saham-saham yang tidak liquid. Kenapa? Karena khawatirnya teman-teman bisa beli tapi nggak bisa keluar, nggak bisa jual seperti itu. Minimal, total transaksinya yang disarankan adalah minimal Rp3-4 miliar ya. Nah, jadi kalau hanya Rp220 juta ini tidak oke. Saya tidak menyarankan untuk trading di saham-saham seperti ini. Jadi, ini saham e-card adalah saham yang high risk. Untuk teman-teman yang lagi menonton ini, saya sarankan kalau belum punya, jangan beli ya. Jangan entry. Jadi, kalaupun saham-saham yang high risk dan gorengan, teman-teman mau trading, carilah saham-saham yang setidaknya dia liquid. Dan, indikatornya bagus ya. Kalau misalnya indikatornya tidak oke, juga jangan walaupun dia masih liquid gitu. Nah, untuk karena dia tidak liquid, maka saya nggak akan bahas secara mendalam. Ini juga sudah sinyal exit. Pixelnya juga sudah tidak oke. Dan momentumnya juga sudah nggak ada ya. Jadi, selain dia tidak liquid, indikatornya juga sudah tidak oke. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk bertransaksi atau membeli saham ini. Terus, kalau yang nyangkut bagaimana? Teman-teman bisa gunakan untuk SOS aja ya. Sell on strength saat dia naik. Catnya adalah, jadi cat yang ini slash ms e-card. Fungsinya untuk melihat support resist disertai dengan indikator volume, MScd, dan stochastic. Nah, ini kurang enaknya di sini ya. Ini sejak MScd-nya dead cross dan ini memotong ke bawah, ini seharusnya sudah exit. Disarankan exit. Jadi, kira-kira di sebelah sini ya, itu sudah exit. Karena MScd-nya terus semakin menurun, dan stochastic-nya juga trend-nya sudah mulai menurun. Nah, itu kurang oke. Walaupun memang, ini saya zoom dulu, walaupun memang si stochastic-nya ini masih membuka dan ke atas, tapi MScd-nya itu masih menurun dan membuka ke bawah ya, itu tidak oke nih. Nah, ini membuka ke bawah itu tidak oke. Yang bagus adalah, dia ke atas, ininya juga ke atas. Apalagi kalau membukanya, kalau ke atasnya dia membuka, itu baru lebih baik. Tapi kalau kondisi seperti ini, tidak oke. Lalu, area support dan resistnya di mana? Nah, di sini, ini terlihat ya. Di sini ada resist. Ini juga kemarin memang sempat dia naik, ini lumayan. Tapi dia tidak berhasil naik dari resistnya ini ya, ini resist. Nah, angkanya teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya masing-masing. Saran saya, ini walaupun hijau dua-duanya, tapi dia membentuk low lagi ya, dan masih bergerak di dalam candle yang ini. Saran saya itu SOS aja, karena ada kemungkinan potensinya dia masih akan turun nih. Dia masih bisa turun ke bawah, seperti itu. Nah, tadi ditunjukkan dari MScd-nya semakin menurun, stochastic-nya juga trend-nya sudah menurun. Walaupun stochastic yang membuka, itu artinya dia ada kenaikan, tapi sifatnya hanya sementara. Jadi, untuk fast trading aja. Buat yang nyangkut, silakan SOS di dekat resistnya. Tapi kalau yang nggak punya, janganlah entry dulu ya. Pertama, selain dia tidak liquid, indikatornya juga sudah tidak menarik lagi. Masuk ke analisannya PWON, untuk PWON belum ada sinyal untuk entry ya, sudah exit sejak di sini, dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya juga hijau satu doang, yang bagus itu kalau pixelnya hijau dua-duanya ya, dan momentumnya masih merah, memang dia sudah agak mendingan karena menjadi merah tua. Jadi, sempat reversal ya, tapi ini ada potensi dia paling hanya sampai resist ini aja nih. Coba kita cek di cat yang satunya lagi. Cat yang ini, PWON, resistnya di sebelah sini ya, candle merah yang ini nih. Jadi, nggak nyampe 404. Saya zoom dulu. Kalau di sini kan ada resist 404 nih. Nah, tapi si candle ini kan nggak nyampe nih 404 ya. Jadi, teman-teman bisa cek di aplikasi sekuritasnya, ini di berapa, mungkin sekitar 400. Teman-teman bisa gunakan itu untuk SOS, untuk sementara. Kita lihat lagi indikatornya. Nah, karena indikatornya ini masih bentuknya seperti ini ya. Masih datar dan agak menurun wala. Membuka ke bawah, stokastiknya memang dia mulai kembali ke sini. Mulai bermain di atas 20, tapi selama MACD-nya masih menurun, itu area sifatnya hanya sementara. Jadi, teman-teman yang sudah mungkin sempat entry di saat dia mantul di sini. Nah, kalau teman-teman sudah entry, teman-teman bisa SOS ya. Masih bisa SOS di area dekat candle ini. Mungkin di sekitar 400, tapi jangan gunakan pas-pas 400 ya, sebagai antrian. Karena itu angka psikologis, maka potensinya, khawatirnya teman-teman nggak dapet antrian angka 400 ini gitu. Nggak disentuh. Jadi, antri aja beberapa tik mungkin di bawahnya, 398 atau 396 seperti itu. Bikin beberapa antrian agar barangnya bisa terjual semua. Lalu, kalau mau beli lagi di mana, teman-teman bisa incar lagi saat dia mendekati support. Supportnya tadi di sini yaitu 332 dan ada di bawahnya 312. Nah, karena saham ini dia masih kurang oke. Karena dia sudah membentuk, di sini kan ada high-nya nih. Di sini high. Lalu di sini dia membentuk lower high. Jadi, kurang oke sebetulnya. Di sini low. Ini dia membentuk lower low. Jadi, sebenarnya agak kurang. Jadinya dia membentuk channel downtrend seperti itu. Ada potensi kalau dia nggak mampu membentuk high baru, dia cuma mampu sampai sini. Lalu akan turun lagi ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ini jadi ke sini. Lalu bisa jadi dia ke sini lagi. Jadi, ada potensi dia bisa kembali ke bawah sini ya. Selama dia nggak ada perbaikan dari indikator-indikatornya. Teman-teman paling bermain fast trade aja dulu. Dan jangan gunakan seluruh porsi ya. Jangan lupa money management. Ini selalu saya ingatkan di setiap video yaitu jangan lupa untuk money management. Teman-teman yang trading di saham-saham downtrend itu resikonya lebih besar. Jadi, harus pinter-pinter entry-nya di mana, exit-nya di mana. Kalau teman-teman salah entry, maka teman-teman akan nyangkut jadinya. Entry lah di dekat support ya. Entry di dekat support. Support dan exit di dekat resist. Seperti itu. Oke, kita masuk ke analisanya ANPM. ANPM ini, dia sebenarnya sudah kurang oke juga ya. Dia sudah keluar dari uptrend channel-nya. Jadi, dia sudah patah trend-nya nih. Dan kemarin ini sudah nggak ada sinyal entry-nya. Sini sudah exit. Sudah exit dan belum ada sinyal untuk entry. Indikator pixel-nya juga hanya satu, hijaunya. Dan ini momentum-nya dia sudah mulai merah ya. Ini terakhir dia menjadi pink. Artinya dia potensi besar akan bermain sideway. Jangan lupa, ANPM ini erat korelasinya dengan emas ya. Harga emas. SAU USD. Ini teman-teman bisa cek di investing. Website investing. Atau di trading view ya. Trading view. Harganya bisa teman-teman cek di situ. Dengan ininya, SAU USD. Kodenya. Jadi, kalau misalnya harga emas dia naik. Ada potensi, ANPM bisa naik. Tapi mungkin naiknya nggak banyak ya. Kalau harganya turun, ada potensi, dia akan turun kembali. Nah, ini memang lagi sideway juga nih. Keliatannya si ANPM-nya. Lalu, dimanakah support dan resist-nya? Support-nya ANPM ada di sini, Rp700. Lalu, resist-nya terdekat adalah, ini support ya. Resist terdekat itu Rp825. Resist selanjutnya itu Rp855. Seperti itu. Untuk indikatornya, dia trend-nya emas ini sudah mulai menurun ya. Membuka ke bawah. Walaupun, nah ini, saya zoom. Trend-nya sudah mulai menurun, membuka. Walaupun stokastiknya memang kepalanya ke atas dan membuka ke atas itu oke. Artinya, kenaikannya kemungkinan hanya akan terjadi sementara aja. Jadi, saat nanti stokastik yang mulai begini lagi, dia sudah akan turun kembali. Seperti itu. Nah, ini kita cari resist-nya. Resist-nya dia ada di sini. Ya, Rp825. Resist selanjutnya itu Rp855. Nah, teman-teman bisa SOS di daerah sana ya. Jangan pas-pas angkanya. Mungkin, sisakan aja. Kasih toleransi beberapa tik. Lalu, kalau misalnya teman-teman mau entry lagi, bisa gunakan area-area support ya. Karena ini berpotensi, dia akan bermain sideway dulu. Ini, dia sudah patah trend, otomatis dia akan bermain sideway. Sideway-nya kemungkinan besar akan sebesar ini. Nah, ini menjadi trading range. Entry di area support, exit di dekat resist. Seperti itu ya. Jangan lupa selalu saya ingatkan di setiap video, karena trend-nya sudah tidak uptrend lagi. Lalu, masuk ke JSMR. Untuk JSMR ini juga sudah exit sejak di sini dan belum ada signal buy. Walaupun ini sempat mantul ya, dan menjadi spekulasi buy. Tapi, kalau teman-teman yang tidak mau atau tidak berani spekulasi, bisa dihindarkan aja. Bisa di skip, cari saham-saham lainnya. Karena kalau spekulasi, spekulatif buy di saham-saham yang downtrend itu resikonya lebih besar. Daripada kita bow atau buy on weakness di saat saham-saham itu uptrend. Jadi, beda ya. Bow saat uptrend dan bow saat downtrend itu sangat beda sekali. Ini juga pikselnya hanya satu hijaunya, masih kurang oke ya. Ini juga merah-merah dan lebih dalam, bahkan daripada di sini. Nah, ini meskipun dia sudah berubah menjadi merah tua. Tapi, menurut saya ini masih kurang oke nih. Mari kita lihat untuk yang ininya. Saya zoom dulu indikatornya. Indikatornya ini sudah semakin menurun. Membuka, itu tidak oke ya. Walaupun dia ini stokastiknya membuka ke atas dan memotong 20-nya. Ada potensi dia hanya akan naik sementara aja nih. Ini, nah ini ada resist, resistnya di sebelah sini. 3680, lalu di sini ada gap lagi ya. Di sini juga ada gap, di atas juga ada gap. Nah, ini jadi resist di 3680, supportnya di sini ya, support 3050. Ini menjadi trading range. Ini menjadi trading range-nya. Tapi, karena MACD-nya terus menurun, saya tidak menyarankan teman-teman untuk ini ya. Ada potensi khawatirnya dia bisa jebol ini support-nya. Kalau dia terus menurun terus ya. Ini juga trend dari stokastiknya juga masih turun terus. Dan ini pattern-nya agak kurang enak nih. Kalau dilihat ya, agak kurang enak. Potensi penurunannya ya sebesar ini mungkin. Sepanjang ini, di sini juga ada gap ya. Nah, di sini jadi teman-teman harus perhati nih. Di sini ada gap. Ada potensi dia bisa menyentuh ke sana. Jadi, bisa jadi ini sudah naik, lalu dia akan turun kembali ke sini. Menyelesaikan pattern-nya ini ya. Menyelesaikan pattern-nya ini ya. Nah, ada potensi dia bisa begitu. Jadi, untuk teman-teman yang sudah punya, mungkin sejak mantul teman-teman ada yang beli, itu bisa SOS ya. Jadi, dekat resistnya di sini. Tadi semestinya sudah bisa SOS tuh. 3680. Nah, karena khawatirnya potensi ini dia akan kembali turun ke sini ya. Kalau dia jebol dari support yang di sini, 30-50, maka dia berpotensi menutup gap yang bawah ini. Dia berpotensi untuk menutup sini. Jadi, menurut saya ini masih kurang oke nih. Seperti itu ya. Yang sudah punya bisa SOS, yang belum punya dihindari aja dulu. Masuk ke analisa SEN, CENT ini, dia tidak liquid ya. Sama seperti yang awal tuh, si Ekat. Ini hanya 750 juta transaksinya. Jadi, kurang liquid, tidak liquid, tidak liquid, dan high risk. Ini teman-teman yang menonton dan belum punya saham ini, hindari aja. Kalau yang sudah punya, sebaiknya SOS. Nah, kita cek dulu ini indikatornya ya. Walaupun memang ada sinyal entry nih. Ada sinyal entry dan hold sebesar 1,2 persen. Tapi, pikselnya masih merah 1. Ini artinya entrynya sifatnya spekulatif buy ya. Spekulatif buy. Apalagi momentumnya masih jelek nih. Nah, ini. Ini hanya hijau 1. Juga momentumnya masih merah-merah. Belum menjadi begini ya. Nah, itu artinya spekulatif buy. Ini artinya hanya bisa main copet nih. Pertama, dia tidak liquid. Yang satu, dia tidak liquid. Tidak liquid. Yang kedua, sifatnya hanya spekulatif buy. Lalu, ya. Lalu kita coba cek support resistnya di sebelah sini. Nah, beda ya. Kalau saat di sini. Jadi, beda ya. Dengan situasi di sini. Misalnya, di sini entry. Ada segitiga hijau. Di sini hijau-hijau. Atau yang di sini. Pixelnya juga hijau. Ada momentumnya besar-besar. Dan kemungkinan besar di area sini itu masih liquid nih. Ini ada volumenya besar nih. Ini volumenya besar. Jadi, kemungkinan besar masih liquid. Seperti yang saya bilang di depan-depan juga. Bahwa, kalau teman-teman mau bermain saham-saham gorengan. Itu boleh. Selama dia liquid. Dan indikatornya bagus. Jadi, ini sudah selesai ya. Masanya sudah selesai. Seperti ini. Nah, kita lihat. Si Chen ini. Dia ada. Ini pas-pas di resist ya. Ini pas-pas di resistnya. Ini seharusnya SOS hari ini. Atau bisa SOS dekat sini. Tapi ini ekor. Nah, lebih valid di sebelah situ. Ini seharusnya sudah SOS di sini. Gimana dengan indikatornya? Nah, ini sudah dead cross di sini. Ini di mana? Di area sini ya. Sudah dead cross. Dan ini memotong. Itu jadi sudah nggak oke sebetulnya. Ini sudah nggak oke. Nggak oke. Kita lihat lebih detail. Ini MACD-nya menurun dan membuka ya. Ini tidak oke banget. Walaupun stok kastiknya naik. Tapi dia masih datar di area sini. Itu masih nggak oke. Kenaikannya hanya sementara. Ada potensi setelah menyentuh resist. Dia akan kembali turun lagi. Nih, di sini. Dia pas kena resistnya. Dan merah ya. Ada potensi. Dia bisa turun lagi ke bawah sini. Ini kalau teman-teman yang punya. Saya sarankan untuk exit aja. Karena selain dia tidak liquid lagi. Dia juga indikatornya sudah nggak oke. Berbeda dengan di area sebelah sini ya. Di sini indikatornya naik. Dan stok kastiknya juga naik. Seperti itu. Jadi ini masih oke. Dan kemungkinan besar di situ liquid ya. Karena di sini volumenya lumayan. Volumenya lumayan. Tapi di sini sudah mulai berkurang. Tidak liquid lagi. Dan indikatornya sudah jelek. Jadi ini tidak oke. Buat teman-teman yang belum ada. Jangan entry ya. Buat teman-teman yang sudah ada. Silahkan SOS. Untuk ACST. ACST ini. Sepertinya lagi hot diperbincangkan. Tapi karena saya basicnya. Bukan anak fundamental. Saya tidak begitu paham. Tentang fundamental dari ACST ini. Seperti apa. Yang saya tahu hanya dia. Catnya kurang oke. Seperti itu. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah. Dari segi teknikal ya. Bukan dari segi fundamental. Saran saya teman-teman. Berkonsultasi. Dengan teman-teman yang paham dengan. Fundamental. Cari FA nya. Apakah dia layak. Untuk dipertahankan. Kan. Jadi sejak kemarin. Ini write issue ya. RI. Write issue. Nah. Lalu. Terus. Mengalami drama nih. Beberapa kali ARB. Walaupun dia sempat naik. Nah. Cat yang saya gunakan ini. Bukan cat dari Wisdom Invest. Tapi saya menggunakan trading view. Karena. Sejak write issue. Dia ada terjadi perubahan harga. Dan. Mudah-mudahan di trading view ini. Harganya sudah benar ya. Karena kalau saya cek dari. Aplikasi sekuritas pun. Harganya masih banyak yang. Belum ada perubahan gitu. Belum ada penyesuaian. Nah. Untuk dari ini. Kalau dari segi teknikal. Saya sih kurang suka ya. Dengan AC ST ini. Kurang. Oke. Walaupun dia liquid. Sebetulnya. Tapi apakah dia liquidnya. Karena teman-teman. Ada yang banyak yang nyangkut. Karena saya banyak dengar ya. Kisah-kisahnya. Jadi. Banyak. Gak enaknya lah. Seperti itu. Jadi saran saya. Kalau teman-teman yang belum punya. Jangan di entry. Jangan. Jangan beli dulu ya. Teman-teman cari tahu dulu. Mungkin. Ada baiknya. Teman-teman cari tahu juga. Tentang fundamentalnya. Berhubung saya. Ini dari. Sisi teknikal. Saya kurang paham. Mengenai fundamentalnya. Teman-teman bisa berkonsultasi. Dengan. Teman-teman yang paham. Dengan fundamentalnya ya. Cari tahu dulu. Baru. Teman-teman. Bisa memutuskan. Kapan entrynya. Dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikal. Saya masih. Kurang oke. Kurang serap. Karena sudah terjadi. Dead cross. Ini kalau. Jadi disini catnya. Tidak ada yang oke ya. Dari stochastic. Maupun MScd nya. Tidak oke. Lalu dimanakah. Kira-kira dia. Cukup. Lumayan. Itu disini ada area supportnya. Yaitu di 162. 162. Dan disebelah sini itu. 196. Nah mungkin kalau teman-teman. Berniat untuk. Entry. Untuk tes ya. Tapi jangan banyak-banyak. Silahkan. Entry aja sedikit. Ini saran saya sih. Kalau yang seperti ini. Teman-teman gak paham. Ya dihindari aja ya. Masih banyak kok. Saham-saham lain. Yang lebih. Lebih liquid. Lebih. Fundamentalnya lebih bagus. Dan catnya lebih menarik. Karena kalau yang seperti ini. Agak sulit untuk. Dianalisa juga ya. Nah itu. Jadi. Masa-masa bagusnya tuh. Udah lewat sebetulnya. Ini waktu itu dia. MACD nya sempat naik. Nah disinilah. Ini sepertinya. Masa-masa akumulasinya ya. Masa-masa akumulasinya. Ini juga stokastiknya agak naik. Disini agak naik. Nah disini masa akumulasi. Dan ini. Mungkin sudah selesai. Jadi yang disini memang. Liquid hari ini. Tapi apakah liquidnya itu. Karena banyak yang ngangkut. Nah itu saya juga kurang paham. Ini chart monthly nya. Chart monthly nya. Jadi. Kenapa saya tidak tertarik. Dengan saham ini. Kalau saya melihat chart yang seperti ini. Itu. Sudah. Kurang oke ya. Nah. Apakah dia berpotensi naik. Bisa aja. Karena chart monthly nya ini. Dia sudah mulai ke atas nih. Nah. Tapi karena ini chart monthly. Satu candle. Itu adalah satu bulan. Kira-kira perlu berapa bulan. Kalau 10 bulan. Atau 10 candle. Artinya bisa hampir setahun itu. Apakah teman-teman mau. Berinvestasi. Jadi kalau yang mau trading disini. Mungkin. Hanya teman-teman yang berani. Spekulasi. Berani fast trading. Ataupun sekaligus yang langsung ingin investasi. Jadi kalau untuk trader swing. Saya tidak menyarankan sih. Untuk sementara. Masih banyak saham-saham lain. Yang lebih bagus untuk dibuat swing. Masuk ke. Analisanya keras. Kata-kata still. Sudah exit disini. Dan belum ada. Sinyal untuk entry ya. Karena memang kondisinya juga lagi begini. Rata-rata saham-saham itu. Belum ada yang valid buy. Rata-rata hanya. Entry untuk fast trade aja. Pixelnya juga masih kurang oke. Karena hanya satu. Ijaunya. Dan ini masih merah-merah ya. Momentumnya merah-merah. Ini tidak oke. Ini juga masih tidak oke. Nah walaupun dia. Kemarin itu. Dua hari naik ya. Ini ada dua candle hijau. Dia mantul di area support. Di 324 itu ada support. Nah tapi. Untuk indikatornya. Indikatornya. MScd-nya menurun. Dan membuka itu kurang oke. Stokastiknya. Nah ini jadi MScd. Menurun. Membuka. Tidak oke. Stokastiknya juga. Trendnya menurun ya. Dan walaupun dia memang sempat naik. Naiknya. Kemungkinan hanya sementara aja. Seperti ini. Kita cek. Ini adalah supportnya. Di 324. Resistnya. Ini ada resist ya. Pas-pas di resistnya. Juga ada gap disini. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya. Mungkin kemarin sudah entry di support. Saya sarankan untuk segera SOS ya. SOS di deket area resistnya. Bisa disini atau disini. Seperti itu. Tapi kalau belum punya. Maka teman-teman. Hindari aja dulu. Sambil. Memantau lagi. Indikatornya. Apakah membaik atau enggak. Karena selama MScd-nya masih terus menurun. Dan. Trend dari stokastiknya juga menurun. Saya tidak menyarankan untuk entry ya. Karena khawatirnya bisa turun kembali. Ini kalau jebol. Dari 324 dia akan turun kembali ke support yang di bawahnya. Yaitu 278. Nah itu jadi lumayan jauh. Jadi saya tidak sarankan. Teman-teman kalau yang belum punya. Bisa di skip aja dulu. Mendingan teman-teman gunakan uangnya untuk. Membeli saham-saham lain yang masih berpotensi. Masih ada kok saham-saham yang berpotensi ya. Masuk ke analisa PTPP. Untuk PTPP ini. Sudah exit juga. Dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya masih satu. Jadi tidak oke ya. Dan momentumnya masih merah-merah. Walaupun dia sudah mulai berubah menjadi merah tua. Tapi masih belum oke ya. Ini memang merah tua bisa menjadi reversal. Tapi mungkin hanya seperti ini nih. Di sini. Nah dia naiknya enggak banyak ya. Teman-teman bisa gunakan untuk SOS aja dulu. Di manakah support dan resistnya? Mari kita cek. Untuk indikatornya dulu. MSCD-nya trendnya menurun ya. Jadi kurang oke. Untuk stokastiknya juga. Ini saya zoom dulu. Nah stokastiknya. Ini MSCD menurun dan membuka. Stokastiknya memang naik dan membuka ke atas itu oke. Tapi karena begini artinya hanya sifatnya sideway ya. Jadi bisa gunakan untuk SOS aja. Di sini ada gap. Nah itu di berapa? Teman-teman bisa cek di aplikasi sekuritasnya ya. Di sini ada resist. Lalu di sini juga ada gap. Ada resist. Nah itu teman-teman bisa gunakan di sana untuk SOS dulu. Lalu kalau ini supportnya yaitu 795. Ini adalah support. Resistnya tadi ya di sini. Teman-teman bisa cek mungkin sekitar 9 sekian tuh. Di sana atau bahkan di 995 ya. Mudah-mudahan dia mampu ke sana. Tapi saya nggak yakin juga apakah dia masih mampu untuk ke sana. Kalau dia sampai jebol support 795 ini. Maka ada potensi dia bisa turun lagi ke bawah. Jadi kalau sampai dia harganya jebol dari situ. Mudah-mudahan teman-teman disiplin ya. Cut loss. Jangan sampai disimpan sayang dananya. Teman-teman bisa gunakan untuk buy on weakness saham-saham lain yang lebih bagus. Terus kalau dia turun dia akan segera ke sini. Di sini ada support lagi. Itu sekitar 700 sekian ya. Nah itu kalau dia jebol maka dia akan ke sana. Teman-teman bisa gunakan untuk SOS di sini. Oke lanjut ke SMRA. SMRA juga ini sudah exit di sini dan belum ada sinyal untuk entry. Di sini pikselnya baru satu dan momentumnya masih merah-merah ya. Masih kurang oke juga. Support resist dan indikator MACD-nya. MACD-nya di sini masih rapat-rapat juga. Masih kurang oke. Masih sideway. Untuk stokastiknya sudah crossing. Nah ini sudah mau crossing. Tapi MACD-nya masih menurun ya. Masih kurang oke. Jadi sifatnya kenaikannya ini rata-rata hanya sementara aja nih. Hanya sideway dia. Di sini support. Supportnya 535. Resistnya di sini ada resist yaitu 635. Ini teman-teman bisa gunakan itu aja ya. Entry di dekat support. Supportnya ada di 535. Dan 515. Dan exit di 635. Atau di sini ada 685. Khawatirnya ini sama kayak tadi juga ya. Ini dia di sini ada high. Di sini lower high. Jadi semakin menurun ya. Lalu di sini ada low. Dan di sini membentuk lower low. Khawatirnya dia nggak mampu bikin higher high lagi. Dia akan hanya ke resist ini 635. Lalu dia bisa turun kembali membentuk lower low lagi. Seperti itu. Jadi trendnya jadi begini ya. Nah khawatirnya trendnya jadi seperti itu. Kesini. Lalu dia bisa kesini lagi. Jadi teman-teman harus berhati-hati selama. Indikatornya masih kurang oke. Teman-teman bisa buy on. Support aja ya. Sell on strength. Supportnya tadi di dekat sini. 515 ada atau bisa gunakan support trend. Ini di area mana ya. Kurang lebih di 500 mungkin ya. Nah kalau sentuh sini. Dengan potensi harapannya dia bisa mantul. Mantul kembali itu. Jadi tapi bermainnya tetap berarti fast trade ya. Tidak bisa dibawa swing terlalu lama. Karena ini jadinya membentuk swing low. Dia terus membuat lower low. Itu jadi agak lebih beresiko. Ketimbang teman-teman bermainnya saat uptrend. Kalau uptrend kita bisa bow saat dia swing low. Ini dia semakin membentuk. Makin membentuk makin ke bawah ya. Jadi masih kurang oke. Masuk ke analisanya Aali. Aali ini saham agri. CPO ya. Teman-teman bisa cek juga harga CPO. Memang harga CPO sebetulnya lagi oke. Sebetulnya lagi bagus. Tapi kalau indeks kita gak oke juga. Harganya tertahan ya. Bisa tertahan. Tadi kemarin itu sudah ada sinyal entry. Tapi sifatnya spekulasi. Spekulatif buy. Karena pikselnya hanya satu. Hijaunya. Dan masih ada momentumnya merah. Jadi segi tiga entry yang kemarin itu sifatnya spekulatif buy. Jangan lupa kalau spekulatif buy itu atur money manajemennya. Dan ada profit. Di sini statusnya masih hold dengan profit 1,3%. Jadi bisa pasang trailing stop. Trailing stopnya kalau berdasarkan ini ada 10.800 atau 10.825. Nah itu teman-teman bisa atur sendiri ya. Mau dikasih beberapa toleransi atau mau ya jadi dikasih toleransi agar gak terlalu besar resikonya. Jadi kalau loss paling banyak hanya 1% ya 1-2%. Kalaupun loss hanya 1-2%. Kita cek untuk indikator MACD-nya. Dia masih mendatar. Dan stokastiknya memang lagi membuka ya. Stokastiknya membuka ke atas. Itu oke. Tapi selama ininya masih begini artinya dia hanya akan bermain sideway. Nah jadi sebenarnya salam CPO itu bagus dan menarik. Tapi hanya karena tekanan dari indeks kurang oke maka harganya pun gak bisa naik terlalu banyak ya. Nah disini supportnya supportnya 9.400. Resistnya di ini support. Resistnya di 11.575. Sekali lagi jangan sell di pas-pas harga ini ya. Dikasih toleransi beberapa tik. Supaya antrenya bisa kejual. Nah ini entry exit kalau jadi ini support. Seperti biasa teman-teman entry di dekat support dan sell on strength ya. Ini artinya dia sudah mau mendekati resist. Teman-teman sudah harus bersiap-siap untuk SOS. Lagi yang belum punya bisa coba entry di dekat area supportnya ya. Disini atau disini. Itu juga bisa menjadi area support. Tetap sell on strength jangan lupa. Masuk ke view index kita. Jadi index kita masih agak galau nih. Seperti saya bilang dia akan bermain sideway ya. Jadi ini pixelnya masih hijau 1 doang. Dan ini masih momentumnya merah-merah. Masih kurang oke. Nah ini saya zoom lebih detail. Menggunakan Vivo. Nah disini kan masih ada gap di 5232 sini. 5232 itu ada gap. Jadi masih agak galau ya. Agak galau karena ini MACDnya dia menurun. Membuka ke bawah. Jadi kurang oke. Tapi stokastiknya dia naik dan membuka. Itu artinya dia masih bisa naik. Tapi hanya sementara. Bermain sideway dulu. Besok berpotensi dia masih bisa naik. Karena stokastiknya ini naik ya. Dia ada potensi menutup gapnya di area sini. Jadi walaupun hari ini dia merah. Tapi masih membentuk high dan membentuk higher low ya. Disini low. Disini higher low. Disini high. Disini ada higher high. Potensi besok masih bisa. Mungkin naik sampai ke gapnya sini. Menutup gap dulu. Lalu dia akan testing lagi supportnya. Kalau dia berhasil tutup di atas. Jadi candle bullish. Misalnya candle bullish ada potensi dia akan segera testing resist yang paling atas kembali. Nah resist disini ya. 5, 3, 8, 1. Kalau dia berhasil menembus resist itu. Maka baru itu. Tapi mesti lihat juga indikatornya ya. Kalau seandainya candle bullish. Indikator MACDnya mulai membaik. Misalnya golden cross dan stokastiknya juga mulai naik. Nah itu oke. Artinya ada potensi dia kembali bullish. Seperti itu. Tapi kalau dia nggak berhasil. Jadi misalnya dia hanya menembus sebentar. Lalu closingnya di pas-pas disini. Wah galau lagi nih indeksnya. Ada potensi dia. Antara naik. Testing sini lalu turun kembali. Atau dia akan turun kembali ke sini. Atau bahkan malah turun kembali ke sini ya. Dia bisa. Karena masih ada gap lagi disini. Dia bisa tutup gap atas. Naik ke atas. Atau dia akan kembali ke bawah. Tutup gap bawah. Jadi ada banyak kondisinya ya. Potensinya ya. Yang pasti. Kalau dia mulai turun ke bawah. Mulai menutup gap sini. Atau bahkan menuju ke sini. Teman-teman bisa bawah. Saham-saham. Yang masih terlihat menarik. Mungkin banking. Kalau teman-teman mau cicil. Tapi untuk fast trading aja ya. Bukan untuk disimpan. Jadi kalau teman-teman yang suka. Yang suka. Dengan banking. Blue chip. Bisa bawah. Ketika dia mulai menutup. Gap. Atau bahkan ketika dia testing. 618 nya lagi. Itu bisa bau ya. Dengan catatan. Hanya untuk fast trading. Sampai dia. Kalau sudah. Konfirmasi. Bullish. Semua indikator membaik. Baru teman-teman. Bisa bermain swing long. Oke sekian dari saya. Kalau teman-teman. Suka dengan video-video ini. Silahkan di share ya. Ketemannya. Agar bisa ikutan belajar. Lalu. Kalau. Mau request salam-salam lainnya. Jangan lupa. Join ke telegram. Di wisdom and invest. Sampai jumpa. Di video-video berikutnya. Thank you.